Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini guys Gue mau kasih tau ke kalian cara untuk mengatasi lemot saat membuka sebuah aplikasi ya guys ya Nah, jadi kalian itu butuh atau kalian bisa coba file yang satu ini guys Nama filenya adalah POVA versi 3 ya guys ya Buat developernya adalah Sundaikun Hair Nah, jadi untuk kegunaan dari file ini guys Untuk mempreload ODEX, VDEX, dan ART sebuah aplikasi Termasuk game ya guys ya Dan semua aplikasi yang ada di HP kita guys Ada pun fitur-fitur lainnya, disini itu udah jelas ya guys ya Buat mempercepat pembacaan sebuah file aplikasi guys Intinya disini itu ya guys ya Gue udah baca semua fiturnya Disini itu gak ada fitur untuk peningkatan performa ya guys ya Buat bermain game Disini itu fiturnya itu hanya untuk mengatasi lemot aja guys Saat membuka aplikasi Nah, file ini tuh gue itu sangat recommended sekali ya guys ya Buat kalian coba dan install di HP kalian guys Terutama buat kalian yang punya kapasitas RAM yang tidak terlalu besar ya guys ya Di HP kalian File ini tuh sangat bagus sekali guys Buat HP kalian ya guys ya Buat mempercepat kinerja HP kalian guys Untuk membuka aplikasi ataupun game ya guys ya Dan pastinya cocok sekali buat kalian yang HPnya itu udah lemot juga ya guys ya Oke, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Buat filenya, kalian langsung aja download Link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys Oke, jadi gak usah lama-lama lagi Langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial pemasangannya guys Let's go Oke guys, disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorial pemasangan filenya guys Jadi buat nama bahan zipnya itu adalah POVA versi 3.zip ya guys ya Nah, ini kalian ekstrak aja disini ya guys ya Kalian ekstrak aja dulu ya guys ya Buat file zipnya Nah, selanjutnya disini buat folder hasil ekstraknya Langsung aja kalian pindahkan ya guys ya Atau kalian salin aja ke memori perangkat ya guys ya Nah, kalian paste aja buat filenya ke sini guys Atau foldernya Nah, jadi disini kalian tinggal cari aja buat nama foldernya itu POVA versi 3 ya guys ya Oke, yang ini guys Dan disini kalian masuk aja ke dalam foldernya Nah, disini guys buat pemasangan file ini itu Wajib menggunakan aplikasi Breven ya guys ya Nah, jadi kalau kalian tanya di kolom komentar Bang, bisa menggunakan aplikasi cute gak? Jawabannya gak bisa ya guys ya Harus menggunakan aplikasi Breven guys Oke, kalau udah disini ya guys ya Nah, disini itu seperti biasa Gue udah siapin komannya ya guys ya Jadi kalian tinggal salin paste aja ya guys ya Buat komannya itu ada di file txt command ini guys Dan disini buat fitur-fitur dari modulnya Kalian bisa baca lagi aja ya guys ya Di bagian file txt fitur ini ya guys ya Nah, disini guys Oke, disini langsung aja kalian tinggal buka aja ya guys ya Buat file txt command ya guys Buat proses pemasangan filenya ya guys ya Oke, jadi disini langsung aja kalian buka Disini seperti biasa ya guys ya Gue bukanya menggunakan aplikasi MT Manager Nah, jadi disini itu di dalam command.txt nya Cuma ada satu command aja ya guys ya Command installnya Nah, jadi disini buat cara uninstall filenya Kalian itu tinggal reboot atau nyalakan ulang HP kalian ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke, jadi disini langsung aja kalian tinggal salin aja ya guys ya Buat command-nya Nah, ini langsung aja kalian salin atau kalian copy aja Kalau udah kalian salin disini Kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan langsung aja masuk ke aplikasi briefon kalian masing-masing guys Dan disini langsung aja kita ke exec command Dan disini kalian tinggal paste aja ya guys ya Buat command-nya kesini Nah, seperti ini Kalau udah disini langsung aja Kalian tinggal klik aja tombol kirim ini ya guys ya Dan kalian tinggal tunggu aja buat proses pemasangan filenya sampai selesai guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys, jadi disini buat proses pemasangan filenya udah selesai guys ya Nah, kalau udah selesai tampilannya di aplikasi briefon itu seperti ini guys Nah, kalau udah seperti ini udah selesai Dan disini selanjutnya kalian tinggal rasakan sendiri ya guys ya Perbedaannya di HP kalian masing-masing guys Yang biasanya membuka aplikasi atau game itu terasa remote ya guys ya Pokoknya lambat sekali Nah, kalian tinggal buktiin aja di HP kalian Gue jamin guys, buat file ini tuh 100% work ya guys ya Buat mengatasi remote saat membuka aplikasi ataupun game Kalian tinggal coba dan buktiin aja sendiri di HP kalian masing-masing guys Oke guys, selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian Cara untuk uninstall filenya Jadi caranya itu gampang ya guys ya Kalian tinggal reboot atau nyalakan ulang aja HP kalian ya guys ya Jadi seperti itu aja guys Buat cara uninstall filenya Oke guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Buat filenya Kalian bisa klik aja link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye